Menyikapi anggapan orang yang beranggapan bahwasannya beberapa orang telah sembuh dari kasus infeksius yang disebabkan oleh virus yang disebut coronavirus ini itu sebenarnya adalah suatu, bukan suatu kesembuhan yang nyata, tetapi itu adalah suatu kesembuhan yang sembuh di mana hakikatnya virus tersebut yang telah melakukan komunikasi sesama mereka, quorum sensing dengan menggunakan basis asam lemak memutuskan untuk tetap berada di dalam tubuh orang tersebut sampai waktu yang berberapa lama yang artinya orang tersebut memiliki kemungkinan 99,99% untuk kemudian antibody atau imunnya terganggu oleh keberadaan virus tersebut di dalam tubuh mereka walaupun kenyataannya PCR memberikan hasil yang negatif setelah sebelumnya positif itu bukan berarti dia bersih dari virus tersebut, tetapi virus tersebut sudah bermukim menetap di dalam tubuh dan akan menjadi, akan menyerang tubuh kesertaan segenap anti bodinya sewaktu-waktu jadi, sangat tidak logis dengan upaya pengobatan yang semuanya serba salah dan vaksinasi itu akan menjadi solusi terhadap peristiwa pandemi ini karena virus ini sifatnya adalah imunopatogenesis yaitu mengganggu sistem imun seluruh sistem imun yang ada di dalam tubuh ketika para striper sudah berhasil menginfeksi tubuh demikian, jadi bukan kesembuhan tetapi kasus yang, kasus infeksi yang, kasus dirita yang tertunda dan nanti akan muncul hai hai